Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita telah memasuki musim penghujan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info mengenai menanam kopi pertama kita akan menyiapkan dulu lubang tanamnya yaitu dengan ukuran 50 x 50 x 50 ya kita siapkan dulu lubang tanamnya ya ini sekitar 50 cm dalamnya juga kurang lebih 50 cm nanti ya setelah seperti ini kita masukkan pupuk ini saya menggunakan pupuk organik ini adalah pabrikan kalau biasanya kita menggunakan kalau ada kita gunakan pupuk kandang tapi kalau pupuk kandang kita ada perbedaan dalam lubang tanamnya kita masukkan lalu kita aduk agar tercampur dengan tanah tujuannya adalah agar pupuk bisa tersampur rata kalau pupuk tidak tercampur rata nanti justru akan menghambat pertumbuhan akarnya ya sudah seperti ini lalu kita biarkan tidak kurang 2 minggu tapi kalau kita menggunakan pupuk kandang kita biarkan dulu 2 bulan karena pupuk bisa menyerap sempurna dalam waktu 2 bulan sekarang kita pindah ke lubang yang sudah 2 minggu ini adalah lubang yang sudah saya siapkan 2 minggu yang lalu begini cara menanamnya ini adalah bibit kopinya usahakan tanah jangan sampai rusak kita masukkan pupuk pupuk susulan kita berikan 1 bulan setelah kita tanam selanjutnya setiap musim kita berikan pupuk organik berarti dalam 1 tahun kita pupuk 2 kali berarti setiap 6 bulan sekali pemangkasan nanti kalau sudah mulai umur sekitar 2 tahun dia mulai mulai ketinggian ya kalau dia mencapai ketinggian 80 cm dia ujungnya harus dipotong agar dia berbuah lebih baik sebelum kopi berbuah kita bisa menanamnya dengan tanaman lain misalnya cabai atau sayuran lain kita akan lihat tanaman yang sudah berumur 1 bulan ya ini adalah tanaman yang sudah kita tanam 1 bulan yang lalu dia sudah mulai menunjukkan cabang barunya dos sini